Intro Persatuan dan kesatuan sendiri merupakan salah satu hal yang wajib dipertahankan agar negara kita selalu terjaga keberagamannya. Memiliki berbagai macam suku, ras, agama dan budaya sudah sepantasnya kita menjaga dan selalu rukun antar sesama warga negara Indonesia. Di dalam penerapannya sendiri ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Apa saja faktor-faktor tersebut? Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Faktor-faktor pendorong, persatuan, dan kesatuan Nasionalisme Nasionalisme merupakan paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dalam suatu bangsa, ada kesadaran yang secara potensial bersama-sama untuk mempertahankan, mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme penting bagi setiap negara untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi adalah salah satu sikap di mana dua kelompok yang berbeda budaya saling berhubungan dengan penuh. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Dengan adanya sikap toleransi ini, masyarakat akan terhindar dari diskriminasi dan gak berseteru dengan bangsa sendiri. Rela berkorban untuk bangsa dan negara Rela berkorban juga merupakan hal yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti para pahlawan kita yang telah rela berjuang merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Kesadaran dalam hidup bermasyarakat Kesadaran hidup dalam bermasyarakat juga harus ada untuk saling membantu antar sesama dan mengikuti kegiatan dalam masyarakat. Faktor-faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan Heterogen atau beraneka ragam Memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya pada negara kita dapat berdampak pada perpecahan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan kebudayaan ini identik dengan daerah yang berbeda-beda. Ketimpangan dalam pembangunan Pembangunan yang gak merata juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah dalam hal pembangunan sehingga gak ada masyarakat yang merasa iri. Kurang rasa toleransi Kurangnya rasa toleransi antar sesama juga menjadi faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan. Hidup dalam keberagaman, kita harus saling menjaga dengan bertoleransi satu sama lain. Persatuan dan kesatuan juga mengandung arti yang bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam dan menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Kurang kesadaran adanya gangguan dari luar Ancaman dari luar bisa saja terjadi sehingga berdampak pada persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan kebudayaan sehingga kita harus menjaganya dengan persatuan dan kesatuan. Nah itulah penjelasan dari materi tematik kelas 4 sekolah dasar tentang faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.